Tepat sekali bahwa hari ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ataupun BNPT menggelar rapat kerja yang mengangkat tema komitmen dan semangat BNPT dalam meningkatkan penanggulangan terorisme guna mendukung peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional. Dan tidak hanya itu juga, dalam rapat kerja ini BNPT juga turut mengundang sejumlah kementerian dan juga instansi terkait dan juga turut hadir dalam rapat kerja ini adalah Menkopol Hukam Wiranto dan juga Menteri Pendayaguan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Dan dalam kesempatan ini juga kedua menteri tersebut juga turut memberikan paparan yang diberikan langsung di hadapan para anggota ataupun para pejabat dari BNPT dan juga sejumlah instansi lainnya dan juga melalui rapat kerja yang dilangsungkan di awal tahun 2019 ini BNPT bersama sejumlah kementerian dan juga lembaga terkait ini juga menyepakati untuk lebih meningkatkan sinergi antara semua badan, lembaga dan juga kementerian untuk meningkatkan kewaspadaan ataupun antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan terorisme yang masih membayangi keamanan di Indonesia karena seperti diketahui sendiri bahwa tadi juga disampaikan oleh ketua BNPT sendiri yaitu Soehardi Alius mengatakan bahwa stabilitas politik dan juga keamanan menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan bangsa dan juga selain melakukan rapat kerja bersama juga tadi Kepala BNPT juga menyatakan bahwa nantinya BNPT akan melakukan sejumlah terobosan-terobosan di tahun 2019 ini maksud saya untuk kemudian nantinya dapat meningkatkan kinerja BNPT pada tahun ini Ya si Ya kriso apa sebetulnya pesan dari Menko Polhukam terkait sinergitas yang dijalin BNPT? Ya baik ya si, terkait sinergitas yang sudah dijalin oleh sejumlah kementerian, lembaga dan oleh BNPT Penanggulangan Terorisme sendiri tadi Menko Polhukam Wiranto mengapresiasi sejumlah kinerja ataupun kerjasama yang sudah dilakukan oleh BNPT dengan kementerian yang dipimpinnya itu Kemenko Polhukam dan juga disini Wiranto sendiri mendorong BNPT juga untuk kemudian melakukan sejumlah terobosan karena seperti diketahui sendiri bahwa BNPT saat ini salah satu programnya itu melakukan deradikalisasi terhadap para warga Indonesia yang terpapar paham radikalisme ini sendiri sudah menuai hasil yang positif dan juga menjadi salah satu percontohan bagi penanganan terorisme di sejumlah negara lain dan ini yang nantinya akan kemudian dicoba didorong lagi oleh BNPT dan ditingkatkan kembali agar deradikalisasi ini nantinya dapat diperluas hingga ke seluruh wilayah di Indonesia dan hal ini juga yang tadi sempat disorot oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kamar Wiranto yang hadir pada acara rapat kerja ini dan juga di depan para warga tahun juga Wiranto juga mengatakan bahwa sinergi yang dilakukan oleh BNPT ini juga harus dikankan tidak hanya kepada menteri-menteri yang diundang pada rapat kerja hari ini tapi juga dapat dilakukan oleh sejumlah kementerian lain dan juga lembaga dan instanasi terkait dan berikut adalah kutipan langsung dari Menkapul Hukam Wiranto Meningkatkan kerjasama dan sinergi antar lembaga dalam rangka kita melawan terorisme Mengapa demikian ya? Karena apa? Karena kita tahu bahwa sekarang tahun politik ya Tahun politik, ada pemilu yang merupakan satu acara lima tahunan yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia harus aman Nah salah satu ancaman kan terorisme Nggak mungkin BNPT kerja sendiri Ada dua poin disini Pertama adalah peningkatan sinergi BNPT dengan KL yang akan membantu menyatukan satu potensinya melawan terorisme Dan yang kedua adalah satu hal yang cukup penting yakni pengembangan organisasi BNPT